Karena statementnya sudah merugikan saya Saya siap bertemu kapan saja dengan Andika lagi Namun saya minta untuk profesional dan netralitasnya Oke pertanyaan yang belum Anda jawab bang Yaitu menurut kamu apakah Andika menang lawan kamu bang malam itu Disini saya menjawab kali lagi Bahwa saya tidak akan memberikan jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaan seperti ini Karena sekali lagi saya mau sampaikan buat teman-teman Bahwa saya ini adalah atlet tinju yang hanya punya konsentrasi dan fokus di dalam ring tinju Dan saya tidak mau ambil alih keputusan atau tugas orang lain Yaitu wasit hakim untuk menilai diri saya sendiri Oke itu yang pertama Dan yang kedua saya memberikan arahan buat teman-teman semua Jangan sampai kalian salah, salah jalur ya Untuk cari tahu terkait jawaban seperti ini Kalian jangan bertanya kepada saya Jangan bertanya juga kepada Andika Jangan juga bertanya kepada para-para penonton Maupun yang di tempat maupun yang di rumah atau di media dimanapun Jangan tanya kepada di situ Apa-apa lagi kalian bertanya kepada Holy Wings atau HSS yang menyelenggarakan event Saya mau bilang saya tidak suka kalau kalian menyelenggarakan Holy Wings Karena apa? Holy Wings yang menyediakan wadah bagi kami Petinju-petinju amatir maupun profesional yang ada di Indonesia Dan kami patut bersyukur buat Holy Wings Karena apa? Sudah menyediakan wadah bagi kami Petinju-petinju Indonesia Karena apa? Selama ini dan sejauh ini Tidak jarang sekali ada event-event di nasional Apalagi event segede Holy Wings Jadi jangan coba-coba teman-teman menyalahkan Holy Wings Karena di situ mereka sudah sangat membantu kami Terutama saya dan Andika Itu ingat itu Jadi silahkan jalurnya itu Kalian tanya kepada KTI Komisi Tinju Indonesia yang bertugas malam hari itu Karena mereka yang punya tinju Oke? Silahkan tanya kepada mereka Jadi jangan tanya kemana-mana Itu ingat ya catat ya Jangan tanya kemana-mana Tanyanya ke KTI Karena saya tahu Saya dengar sekarang juga lagi proses Dan belum final Jadi saya mau bilang sama kalian Nanti kalau sudah final Apapun hasilnya Saya yang menang Atau saya yang kalah Saya seratus persen Saya akan terima hasilnya Oke? Jadi Mau dibilih Mau Keputusannya mau kasih Saya kalah dua kali Sekali pertandingan juga Saya akan terima Terima Karena apa? Saya akan menunjukkan profesional Profesional saya Sebenarnya Saya akan terima Jadi apapun hasilnya Saya akan terima Dan Di sisi lain Ini juga saya akan Mengatakan Bahwa Saya mau kritik dan protes Sekaligus disini Kepada Badan tinju KTI yang bertugas Malam hari itu Terkhususnya Buat Inspektur pertandingan Kalian tahu Inspektur pertandingan itu siapa? Itu dia Bapak yang naik ke atas ring Pakai mic Lalu ngomong-ngomong Itu Itu yang namanya IP Dan beliau itu Saya secara pribadi Saya pribadi ya Dan tim saya Saya tidak mau Kami akan bertemu dengan beliau Bukan dengan beliau Dengan KTI Untuk menyelesaikan hal ini Karena apa? Saya mau kritik Beliau itu Sudah menunjukkan Tidak profesionalisme nya dia Sebagai seorang Inspektur pertandingan Kenapa? Seharusnya beliau naik ke atas ring Ya Sesuai pendapat saya Beliau itu Harus mengambil jalan tengah Atau memberikan solusi Kepada pihak dari Andika Yang saat itu belum terima Keputusan itu Seharusnya beliau mengarahkan Jalurnya Pasti ada jalurnya dong Di badan tinju Mungkin beliau bisa katakan Kalau memang kurang puas Silahkan bersurat Atau bagaimana caranya Biar kita bisa selesaikan Jadi pertandingan malam itu Belum final Keputusannya Bisa akan diselesaikan Dengan jalur-jalur yang Mungkin ada prosedurnya Yang akan disampaikan Seharusnya beliau Sampaikan seperti itu Bukan Dia naik Lalu dia mengambil Buat statement Menyerang saya Secara pribadi kembali Merusak nama saya lagi Ya Dengan dia mengatakan Bahwa dalam hati dia Artinya dia sudah Bukan lagi Dia mengatakan secara Profesional Dia sudah berpihak Dia sudah merugikan Pihak lain Dalam hal ini Dia menyalahkan lagi Wasituasi dia yang bertugas Dan dia juga menyalahkan saya Sebagai atlet Oke Jadi Saya mau bilang bahwa Bapak inspektur pertandingan Bapak sudah mengambil langkah yang salah Ya Saya ini atlet profesional Sudah bertanding Sebanyak-banyak ini 50 kali saya bertanding Jadi Bapak itu Perlu kami bertemu Jadi apapun hasilnya Saya akan terima Dan saya siap Kalau memang War match lagi Sama Andika Saya siap Bertemu Kapan saja Dengan Andika lagi Namun Saya minta untuk Profesional dan Neutralitasnya Ya Jadi saya minta Saya kami akan bertemu Dengan Bapak itu Ya Karena statementnya Sudah merugikan saya Ya Dia sudah buat Statement secara pribadi Dia sudah naik Ke atas ring Bukan lagi dia kasih solusi Namun dia dari atas ring Dia cuci tangan bersih-bersih Lalu dia mengambil Salah satu pihak Itu saja dari saya Jadi Salam hormat buat semuanya Tinju profesional Tolong Junjun tinggi Sportivitas Dan saya akan menunjukkan Bahwa saya adalah Atlet tinju Yang penuh dengan Sportivitas Salam hormat Salam hormat juga buat semuanya Terima kasih telah menonton